Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video pembahasan kali ini kita akan membahas tentang evolusi bintang tetapi sebelum kita masuk ke evolusi bintang secara umum kita akan membahas terlebih dahulu tentang asal-usul tata surya kita karena sebenarnya di alam semesta ini ada banyak sekali sistem tata surya yang pertama itu tentang teori pasang surut jadi pada tahun 1917 James Jeans mengemukakan tentang hipotesisnya yaitu terdapat beberapa bintang yang berpapasan dengan matahari pada jarak yang tidak begitu jauh sebagian masa matahari tertarik pada bintang tersebut dan akhirnya terkondensasi menjadi planet kemudian 1929 teori ini dimodifikasi oleh Harold Jeffries dia membantah bahwa tabrakan semacam itu mungkin tidak akan terjadi kemudian Henry Norris Russell menyangkal karena ada kalau misalnya terjadi semacam ini ya jadi ada bintang kemudian mendekati matahari maka akan terjadi permasalahan antara momentum sudut planet luar dan planet yang menghindar agar tidak terserap kembali oleh matahari kemudian ada juga teori kembar teori bintang kembar jadi terdapat sistem bintang ganda salah satu bintangnya meledak kemudian kepingannya terkondensasi menjadi planet-planet yang mengelilingi bintang satunya jadi ini adalah gambar dari apa namanya hipotesis pasang surut dari James Jeans jadi ceritanya begini jadi dahulu jadi dulu itu memang sudah ada matahari kita jadi sudah ada matahari kita kemudian ada bintang yang tidak begitu jauh jadi ada bintang A ini adalah matahari kita kemudian ada B ada bintang B bintang B ini dia sedang jalan-jalan gitu ya dia sedang bergerak mendekati matahari kita nah karena bintang B ini dia mempunyai masa yang sangat masif dibandingkan dengan masa matahari sehingga karena adanya gaya tarik gravitasi ya karena bintang B itu masanya sangat besar sekali sehingga sebagian masa dari matahari itu ketarik ke bintang B jadi ceritanya dulu itu sudah ada matahari kita kemudian ada bintang B ini lagi jalan-jalan ya lagi jalan-jalan nah ketika dia itu bergerak mendekati matahari kita karena adanya gaya gravitasi sebagian masa matahari itu ketarik ke bintang B kemudian setelah bintang B karena jalan-jalan itu kan dia mendekat kemudian dia pergi lagi gitu ya kemudian ketika bintang B nya itu dia bergerak menjauhi matahari itu kan berarti kan ada sebagian masa yang tersedok kemudian ketika bintang B nya itu sudah pergi berarti kan gaya tarik gravitasinya itu kan sudah mulai mengecil ya sehingga masa yang tertarik itu kan sudah mulai berkurang ya jadi ini ya jadi masa yang tertarik itu sudah mulai berkurang nah ketika bintang B ini sudah menjauh lagi masa yang sudah tertarik tadi itu ya sebagian masa yang sudah tertarik tadi itu dia semacam menggumpal gitu ya terkondensasi menjadi beberapa planet jadi ini adalah teori pasang surut tapi kan ini kan aneh ya ini kan namanya hipotesis ya teori teori ini kan kita tidak bisa membuktikannya secara eksperimen karena kita tidak bisa bereksperimen dengan menciptakan ada matahari kemudian ada ini itu kan tidak bisa tidak bisa seperti kita melakukan praktik fisika dasar atau elektronika dasar karena kalau di astronomi astrofisika itu kan biasanya memang pengamatan kita tidak bisa melakukan eksperimen kita tidak bisa mengulang sesuatu hal yang sama karena kita tidak bisa menciptakannya gitu ya jadi ini ini mungkin ya mungkin ya bisa-bisa saja ya karena ada gaya terakhir gravitasi tapi kan hipotesis ini kan aneh gitu ya jadi karena ini terus bagaimana ini ini kan ada yang planet terdalam ada planet yang terluar ya maksudnya planet dalam planet luar itu kalau dibandingkan dengan bumi gitu ya jadi ini kok bisa bentuknya seperti ini gitu ya ini kan masih jadi pertanyaan gitu jadi ini hipotesis pasang surut kemudian ada teori bintang kembar jadi kalau bintang kembar itu awalnya misalnya ada bintang A ini adalah matahari kita ya kemudian ada bintang B yang namanya bintang kembar gitu ya ya kemudian bintang B nya itu dia meledak ya dia meledak dia meledak kemudian kemudian menjadi berkeping-keping dan kepingannya itu menjadi planet-planet yang mengorbit bintang A karena bintang B ini kan misalnya umumnya dia sudah habis ya apa namanya dia meledak kemudian kepingannya itu terkondensasi menjadi planet-planet yang mengitari bintang A yang masih hidup tadi ini teori bintang kembar kemudian kemudian teori yang lain lagi adalah teori kabutkan Laplace ya jadi Immanuel Kant oh ini sorry ya ini ini nanti ini kita bahas oke selanjutnya adalah teori planetesimal jadi teori planetesimal itu teori nya Forrest-Ray Moulton sama Thomas J. Semmerlin jadi kalau yang ini ya ini lebih ke konsep ke formasi planet jadi planet itu berasal dari debu-debu kosmis yang terkondensasi kemudian menjadi bentuk yang lebih besar ketika ukurannya mencapai satu kilometer objek ini menarik debu-debu yang ada di sekelilingnya karena pengaruh gravitasi kemudian menjadi protoplanet dan menjadi planet nah ini kalau ini definisi planetesimal itu yang ada di wikipedia ya jadi planetesimal ini sebenarnya katanya dari kalau kita lihat dari katanya ini kan planetesimal ya ini ada hubungannya kalau di matematika itu dengan infinitesimal itu ya jadi planet itu jadi planet itu jadi planet itu awalnya jadi planet itu awalnya berasal dari debu-debu ya ini adalah gambar dari gambaran debu-debu jadi awalnya debu-debu yang ada di luar angkasa itu terkondensasi jadi kan debu-debunya itu kayak semacam kelompok terkondensasi kemudian ketika masanya sudah mencapai satu kilometer ya karena apa namanya masanya kan berarti kan sudah mulai masif ya berarti kan dia punya gaya gravitasi yang cukup kuat sehingga dia menarik debu-debu yang dari sekitarnya ya jadi menarik debu-debu yang dari sekitarnya kemudian terbentuklah planet ya tapi kan teori ini kan juga belum lengkap ya ini kan kelemahannya kan kapan kapan kumpulan debu-debu ini berhenti menyedot debu-debu yang ada di sekitarnya ini menjadi pertanyaan bagi saya ya jadi kalau misal oke lah debu-debu ini dia terakumulasi terkondensasi kemudian dia menyedot debu-debu yang ada di sekitarnya kemudian terbentuklah planet tapi kan yang menjadi pertanyaan kapan dia berhenti untuk menyedot debu-debu yang ada di sekitarnya karena kan seperti yang kita ketahui kan apakah bumi kita misalnya ya bumi kita itu masih menyedot debu-debu yang ada di sekitar gitu ya sehingga dia masanya akan terus bertambah ini kan jadi pertanyaan tapi ya namanya teori memang seperti itu ya kemudian teori selanjutnya adalah teori kabut Immanuel Kant dan Laplace ini yang paling terkenal dan yang paling bisa dibilang paling populer ya karena lebih masuk akal daripada yang lainnya jadi ini lebih tapi ini teori ini mirip seperti planetesimal teori planetesimal jadi tata surya kita itu terbentuk dari gas dan debu yang berputar sangat cepat sekali sehingga membentuk sehingga suhu yang sangat tinggi kenapa bisa mempunyai suhu yang sangat tinggi jadi kan ini kan ada kaitannya dengan termodinamika jadi awalnya tata surya itu terbentuk dari gas dan debu yang berputar sangat cepat sekali berarti kan gas-gas yang ada di gas-gas yang ada itu kan dia mempunyai energi kinetik partikel gasnya itu kan dia mempunyai energi kinetik yang cukup besar kan karena dia berputar sangat cepat berarti kan energi kinetik yang sangat besar ini menunjukkan bahwa suhunya itu sangat tinggi ya ingat teori kinetik gas karena sebenarnya suhu itu adalah rata dari energi kinetik partikel-partikel yang ada jadi karena gas dan debu ini dia berputar sangat cepat sekali sehingga meningkatkan suhu jadi suhunya itu juga tinggi kemudian karena berputar sangat cepat ini ya jadi kalau semisal ini awalnya dari gas dan debu ya gas dan debu yang sangat banyak kemudian apa namanya ini kesini ya jadi kan kumpulan dari gas dan debu yang sangat banyak kemudian mereka sudah mulai berputar ya kayak semacam mengelompok gitu ya berputar kemudian dia mempunyai suhu yang sangat tinggi kemudian dia membentuk sebuah cakram cakramnya itu disini di tengah-tengahnya itu kayak ada semacam jendolan jadi mungkin kalau semisal dilihat itu seperti ini ya jadi bentuknya itu kayak piring terbang itu mungkin ya jadi di tengah-tengahnya sorry jadi di tengah-tengahnya itu ada ada cakramnya mungkin seperti ini bentuknya ya jadi di tengah-tengahnya itu ada kayak semacam inti gitu ya jadi ini cakram jadi ada jendolannya ini ya jadi berbentuk cakram kemudian di dalamnya itu ada kayak semacam inti kemudian karena dia berputar sangat cepat sekali maka masa-masa yang ada di sekitarnya itu materi-materi yang ada di sekitarnya itu akan terlempar ya jadi materi yang ada di cakram pinggir ini dia akan terlempar nah terlemparnya itu akan menjadi planet-planet kemudian yang ada di pusatnya itu akan menjadi proto-bintang atau kalau misalnya dalam hal tata surya kita berarti dia akan menjadi protosan nah protosan ini yang menjadi matahari gitu jadi kan awalnya dari debu gas yang dingin kemudian mereka sudah mulai berkondensasi kemudian mereka berputar dengan sangat cepat sekali sehingga sungunya itu juga akan sungunya juga tinggi kemudian dia berubah menjadi cakram ya karena mereka terus menerus berputar ya sekitarnya jadi materi-materi yang ada di pinggiran cakram itu terlempar kemudian jadi yang ada di pinggiran cakram itu dia terlempar ya terlempar kemudian dia terkondensasi menjadi planet-planet sedangkan yang ada di tengahnya itu berubah menjadi protosan atau protobintang yang kemudian menjadi bintang jadi inilah teori penciptaan rata surya yang paling populer dan mungkin paling bisa diterima gitu ya dibandingkan dengan teori-teori yang lain gitu kemudian ini ada beberapa foto ini saya ambil dari Wikipedia jadi ini menggambarkan formasi planet ya proses formasi planet jadi kan memang mirip seperti planetesimal jadi teori kabut ini atau nebula ini mirip seperti planetesimal tapi mungkin lebih disempurnakan ya jadi gambarnya seperti ini ini ada cakram ya cakram kemudian di di tengahnya itu kayak semacam ada inti ya yang akan menjadi protobintang yang akan menjadi cikal bakal bintang kemudian masa-masa di sekitarnya itu nanti akan menjadi planet-planet ini hanya konsep saja ya ini bukan gambar yang sebenarnya ini konsep saja kemudian ini juga ada jadi ini gambaran gambaran ini seperti cakram cakramnya cakramnya ini ada protosannya protobintangnya ini juga sama ini citaran menggunakan infrared nah ini menggambarkan kelahiran bintang baru HH itu kemudian setelah kita membahas tentang penciptaan teori penciptaan tata surya atau sebenarnya bisa kita perumum teori Immanuel Kant tadi itu kita bisa perumum untuk semua bintang untuk semua tata surya atau bisa dibilang kita bisa perumum sebagai teori penciptaan bintang jadi memang bintang itu awalnya berasal dari kaput gas yang ada di luar angkasa kemudian mereka terkondensasi kemudian mereka terus berputar dengan sangat cepat mempunyai suhu yang sangat tinggi kemudian membentuk cakram yang di tengahnya itu ada semacam intinya yang akan menjadi protobintang dan akan terlahirlah sebelah bintang yang baru setelah kita membahas tentang penciptaan bintang kita membahas tentang bagaimana mereka akan meninggal akan mati jadi kalau kita sudah membahas tentang kelahirannya kita akan membahas tentang kematiannya jadi ini ya jadi ini protostal jadi awalnya dari nebula ini baru yang kita tadi yang kita bahas itu baru sampai sini ya jadi baru sampai sini jadi dari nebula 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 itu debu debu yang ada di antar saya debu antar bintang kemudian ini adalah gambaran dari cakram tadi itu ya cakram tadi kemudian disini ada protostar oke nah kalau semisal protostar tadi dia terlahir sebagai bintang yang kecil ya jadi protostar looks like a star but its core is not yet hot enough for nuclear fusion to take place kalau semisal protostarnya itu inti protostar itu tidak begitu panas ya tidak begitu panas untuk melakukan reaksi inti fusi ya reaksi inti fusi yang ada di inti protostar tadi kemungkinan besar dia akan menjadi bintang yang kecil nah bintang yang masanya kecil contohnya kalau bintang kita matahari kita itu sebenarnya kategorinya itu masanya sedang ya medium mungkin ya nah kalau misalnya bintangnya kecil ya dia akan berubah menjadi red giant jadi a red giant is formed when a star runs runs out of hydrogen at its core and start fusing hydrogen into helium just outside the core realizing energy and expanding the star jadi kalau bintang yang kecil di intinya itu kan terjadi reaksi fusi dimana bahan bakarnya berupa hydrogen 4 hydrogen kemudian digabungan menjadi satu helium kalau misalnya hidrogennya itu sudah mulai habis bahan bakarnya habis jadi kan semua hidrogen yang ada itu dijadikan helium kalau misalnya hidrogennya itu sudah habis berarti bahan bakarnya sudah habis berarti kita harus mencari bahan bakar alternatif kan istilahnya kalau di kehidupan kita sehari-hari ya alternatifnya apa ya karena sudah diubah menjadi helium semua ya sudah bahan bakarnya berarti sekarang adalah helium nah ketika bahan bakarnya itu helium small star tadi itu berubah menjadi red giant ya jadi menjadi raksasa merah jadi akan membesar nah large red giant are hot enough to turn the helium at their core into heavy element light carbon jadi kayak kalau misalnya heliumnya sudah habis ya kan heliumnya nanti dirubah menjadi karbon ya jadi kayak semacam berantai itu kalau misalnya hidrogennya habis karena hidrogennya itu dirubah jadi helium ya sudah kita pakai helium kalau heliumnya sudah habis karena heliumnya itu kita ubah jadi karbon ya sudah nanti kita pakai karbon dan seterusnya sampai bahan bakarnya itu nanti habis nah kalau misalnya sudah sampai jadi red giant nanti dia akan menjadi planetari nebula jadi kayak semacam dia meledak gitu ya dia meledak tetapi intinya itu masih ada jadi dia meledak once the star runs out of fuel jadi karena bahan bakarnya sudah habis dia akan meledak the star will collapse under the influence of gravity and the outer layers will be ejected into the fastness of space jadi kalau bahan bakarnya sudah habis dia akan menjadi planetari nebula planetari nebula itu dia kayak semacam meledak itu loh dia meledak tetapi di tengahnya itu masih ada semacam intinya nah ini karena sudah meledak intinya itu nanti akan menjadi katai putih white dwarf ya reminds of sharp devoid of fuel they consist of generate matter with a very high density white dwarf become black dwarf when it stop emitting white jadi ketika sudah menjadi planetari nebula dia meledak ya kemudian intinya itu dia akan apa namanya dia akan kayak semacam memadat gitu ya jadi intinya ini kan awalnya kan small star kemudian menjadi red giant ini kan dia membesar ya tapi kerapatannya mungkin kan di sekitar itu akan kerapatan materinya itu kan akan semakin berkurang kemudian dia meledak meledak kayak semacam dia kayak kita dipadatkan sehingga yang ada di tengah-tengah itu akan menjadi white dwarf jadi kt putih nah kt putih ini kerapatan materinya itu sangat tinggi sekali jadi kayak kita memadatkan suatu apa ya namanya ya jadi kalau kita mungkin kalian punya squishy gitu ya kalau punya squishy itu kalau kita padatkan nanti dia akan menjadi kecil sekali jadi white dwarf ini mungkin bentuknya dia lebih kecil tapi dia lebih padat nah kalau misalnya kt putih ini sudah tidak bisa memancarkan cahaya lagi dia akan menjadi kt hitam nah ini untuk small star ya star ya jadi kalau misalnya proto star tadi itu menjadi bintang kecil berarti kematiannya kemungkinan besar dia akan menjadi kt putih atau kt hitam nah bagaimana dengan bintang yang masanya itu sangat besar jadi kalau bintang yang masanya itu sangat besar ini ya large star ini ya dia kalau misalnya sudah habis kalau sudah habis bahan bakarnya jadi means when star means when star fuse hydrogen atoms to helium atoms in their cores jadi ya sama ya kalau misalnya hidrogennya sudah habis berarti bahan bakarnya dia ganti dengan helium ketika bahan bakarnya itu berubah jadi helium ya berganti dengan helium maka dia akan menjadi red super giant kalau small star itu menjadi red giant kalau large star itu menjadi red super giant jadi dia akan menjadi super raksasa merah raksasa merah mungkin as the large red giant star condense it heats up even further jadi dia akan memanas burning the last of its hydrogen and causing the star outer layers to expand over ya ini hampir mirip seperti planet rinebula tetapi kita menyebutnya bukan planet rinebula tetapi kita sebut sebagai supernova jadi kalau bahan bakarnya sudah habis dia akan meledak dia akan meledak ini yang dinamakan dengan supernova jadi dia akan mati tetapi sebenarnya mungkin kan ada yang mengkategorikan bahwa supernova itu kan kematian dari bintang tapi sebenarnya setelah supernova itu masih ada lagi jadi ledakan kematian bintang ini masih ada lagi setelah terjadi supernova ada dua kemungkinan dia bisa menjadi bintang neutron atau bisa menjadi black hole jadi setelah terjadi supernova ada dua kemungkinan dia bisa menjadi neutron star atau black hole nah supernova sendiri bisa dipicu dengan adanya ini ya jadi yang pertama itu karena adanya tiba-tiba ada nuclear fusion jadi tiba-tiba ada apa namanya ya ini recognition itu pengunduran diri jadi kayak semacam mungkin ya mungkin seperti reaksi inti yang mendadak berhenti atau karena adanya gravitational collapse of the core of a massive star jadi kalau yang neutron star jadi proton dan elektron jadi kan inti atom atom ini kan disini kan tersebar atom ya materi disini itu kan atom itu kan terdiri dari elektron dan inti atom di dalam inti atom itu kan ada neutron dan proton nah ketika setelah terjadi supernova kok kemudian berubah menjadi neutron serak star berarti kan bintang ini kan hanya terdiri dari neutron saja jadi proton proton and elektron life after supernova are forced to combine to produce very dense neutron star jadi semacam dipaksa ya jadi setelah terjadi supernova elektron dan proton itu mereka ini apa namanya pergi sendiri ya jadi mereka pergi sendiri kemudian apa namanya kan berarti tinggal neutron saja jadi neutron ini dia terkondensasi terkombinasi terkondensasi menjadi bintang neutron jadi neutron star itu ya otomatis isinya cuma neutron nah jika masanya itu if the mass is significantly greater jadi kalau masanya itu sangat besar sekali the gravity will be so strong let the neutron star will shrink further to become a black hole jadi nanti bisa menjadi black hole sebenarnya black hole itu bukan kalau black hole itu kalau diartikan itu kan lubang hitam ya jadi sebenarnya lubang hitam itu ya tidak benar-benar hitam dan dia juga bukan lubang gitu karena kalau misalnya digambarkan itu mungkin betulnya seperti ini ya jadi dilakukan gravitasi kalau misalnya masanya sangat besar sekali berarti ya cekungannya itu dia akan semakin dalam kalau misalnya dia apa namanya sangat kecil sekali ya mungkin dia tidak lubangnya tidak begitu dalam juga ini black hole black hole ini dia memakan semua bukan memakan tetapi menyedot semua yang ada di sekitarnya untuk masuk ke dalam sampai sekarang pun ini kan black hole ini kan juga masih menjadi misteri menjadi misteri apa yang terjadi di dalam black hole ini apakah semua materi yang ada di black hole ini nantinya bisa keluar atau tidak bahkan cahaya yang masuk ke dalam pun itu tidak bisa keluar jadi jangan dibayangkan black hole itu dia warnanya hitam ya kenapa dia disebut sebagai black hole karena dia bisa menyerap segala yang ada di sekitarnya jadi black disini itu maksudnya dia bisa menyerap semua materi yang ada di sekitarnya bahkan cahaya itu bisa diserap kalau misalnya cahaya bisa diserap kalian bisa bayangkan mungkin black hole ini isinya kan berarti cahaya-cahaya mungkin seperti lampu disco itu berarti dia akan terpancat dengan warna-warnanya jadi sebenarnya black hole ini dia ada cahayanya karena cahaya yang masuk itu kan tidak bisa keluar berarti bisa dibayangkan mungkin black hole ini dia sangat terang sekali nah ini masih banyak sekali misteri apakah black hole ini semua benda yang ada di black hole ini bisa keluar ataukah mungkin keluarnya di dimensi lain atau bagaimana itu kan banyak sekali spekulasi apakah black hole ini seperti wormhole lubang cacing yang bisa mengantarkan kita ke dimensi lain atau bagaimana itu juga masih banyak menjadi misteri kalau misalnya ada black hole 1 kemudian ada black hole 2 apakah kedua black hole ini bisa bergabung menjadi 1 ini juga masih menjadi misteri nah ini sebenarnya sudah dibahas oleh Stephen Hawking jadi teori seperti ini itu dikenal oleh banyak disampaikan oleh Stephen Hawking mungkin anda semua dapat didapat nanti akan mendapatkannya di kuliah mungkin dalam latubitas umum atau di kosmologi ya gitu itu tentang akhir bintang ya jadi ternyata kalau kita manusia itu meninggalnya apakah kita khusmul khatimah atau suluh khatimah itu berdasarkan amal perbuatan kita tetapi kalau bintang meninggalnya itu berdasarkan masanya semakin besar masanya nah jadi kalau tadi itu kan kemungkinan meninggalnya bintang berdasarkan masa kalau semakin besar masanya atau semakin masif bintang maka dia matinya akan lebih cepat kenapa lebih cepat karena jadi kalau misalnya bintangnya kita kan punya bintang nih bintang yang masanya kecil sama bintang yang masanya itu sangat masif nah bintang yang masanya sangat masif itu akan meninggal lebih dahulu daripada bintang yang masanya sangat kecil kenapa? karena bintang yang sangat masif kan kalau kita bayangkan sebenarnya bintang yang sangat masif itu kan bahan bakarnya itu kan memang lebih banyak harusnya kan dia hidupnya lebih lama tetapi malah hidupnya itu lebih pendek karena dia sangat masif sangat besar maka dia membutuhkan bahan bakar yang banyak dan bahan bakarnya akan cepat habis kalau bahan bakarnya cepat habis maka dia akan cepat meninggal nah bagaimana dengan matahari kita? jadi matahari kita kalau ini yang khusus untuk matahari kita ya for sun kalau tadi itu kan secara umum jadi kalau bintang yang masanya sangat kecil itu mungkin dia matinya menjadi katai putih atau katai hitam kalau misalnya yang sangat masif dia bisa berubah menjadi akhir kematiannya bisa menjadi protoneutron star atau menjadi black hole nah kalau misalnya matahari kita matahari kita itu nanti dia matinya akan menjadi katai putih ya jadi matahari kita jadi matahari kita itu nanti kalau misalnya hidrogennya sudah habis dia akan berubah menjadi recayan kaksasa merah kalau kita belajar mungkin ini bukan bidang saya ya jadi kan ketika kita di di kumpulkan di padang masyar matahari itu akan berada di tempat di atas kepala kita nah itu mungkin saja terjadi karena begini ketika bahan hidrogen itu habis maka yang menjadi bahan bakar adalah helium pada saat itu terjadi matahari kita itu akan membengkak akan membesar bahkan ketika menjadi red giant matahari kita itu menelan planet merkurius merkurius venus eh urutannya apa ya urutannya kan urutan dari planet kita jadi urutannya kan merkurius venus mars bumi ya jadi ketika matahari kita menjadi red giant dia itu kan membesar ya membesar kemudian sampai sampai menelan planet-planet yang ada di sekitarnya nah yang gak berarti sampai tiga planet ya merkurius venus mars ya sampai tiga planet itu diketelan sama matahari karena kan dia semakin membengkak sehingga matahari itu semakin dekat dengan bumi kita ya mungkin itu terjadi ketika kita di padang masyar ketika kita di apa kumpulan di padang masyar gitu ya sehingga sangat mungkin kalau misalnya matahari itu jaraknya dia langsung di atas kepala kita dan sangat panas sekali gitu ya nah ketika hal itu terjadi ya itu sudah kianret kan gak mungkin ya ada kehidupan di bumi ya karena sangat dekat sekali dengan matahari jadikan mataharinya itu berbuah menjadi red giant dia membesar sampai menelat planet yang ada di sekitarnya sehingga dia mendekati bumi ketika hal ini terjadi berarti sudah tidak ada kehidupan yang ada di bumi karena sudah gak mungkin ada makhluk yang bisa tahan gitu ya microorganisme apapun juga tidak akan ada yang tahan dengan kondisi yang sangat panas seperti ini sehingga ada juga teori yang mungkin kalau misalnya hal itu terjadi maka kan tidak langsung ya setelah menjadi red giant dia menjadi planet air nebula itu kan butuh waktu yang lama nah selama hal ini berlangsung mungkin pusat kehidupan itu akan beralih ke planet yang lain jadi sudah tidak di bumi lagi mungkin yang agak jauh jadi akan berpindah ke planet yang lain yang sekiranya itu bisa dibilang seimbang lah antara yang panas dingin gitu ya jadi kehidupan itu sudah berpindah lagi sudah tidak di bumi lagi ketika itu terjadi red giant nah setelah jadi red giant itu kan menjadi ini ya planet air nebula kemudian menjadi white dwarf jadi kemungkinan besar kematian bintang kita matahari kita itu nanti akan menjadi giant kemudian menjadi kata putih kemudian kalau misal ada pertanyaan mungkin enggak matahari kita itu berubah menjadi black hole nah sebenarnya untuk masalah black hole sendiri itu juga ada syarat-syaratnya ya syarat bintang untuk menjadi black hole itu ada berapa masanya masanya sekitar berapa itu ada jadi kemungkinan yang paling mungkin yang paling besar matahari kita itu nanti matinya akan menjadi tempat yang yang danya kemudian terima